Bata-bata ini memang bata-bata yang sudah sangat lama, peninggalan dari kolonial Belanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, hom swati astu, namo budaya, salam kebajikan, dan salam rahayu Sahabat semua, malam ini kita berada di lokasi pabrik gula Jadibarang, Kecamatan Jadibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Dan sahabat semua, kita sudah berkali-kali masuk ke dalam pabrik ini siang maupun malam Tapi di lorong yang satu ini namanya Lorong Bata Nah sahabat semua, akan saya ajak masuk ke dalam lorong bata ini melihat peninggalan-peninggalan dari kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1842 Lorong ini seperti lorong bawah tanah yang beberapa saat lalu sudah kita review bersama-sama Dan terbuat dari bata-bata yang sangat kuno sahabat semua Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sahabat semua, kita sudah berada di dalam lorong bata ini Dan panjang dari lorong bata ini sekitar 150 sampai 200 meter ke barat sana Kita akan memulai dari lorong yang sebelah sini Lorong yang pertama yang tembusnya nanti ke ruang bawah tanah Dan disini ada lukisan Lukisan kereta pembuatan tahun 1842 Oke lorongnya ada disini Nah lorong ini tembus ke dalam ruang bawah tanah yang ada di sebelah sana sahabat semua Dan apabila sahabat semua belum melihat lorong bawah tanah dari pabrik gula jati barang ini Bisa dilihat di link deskripsi Oke kita lanjut lagi Banyak sekali lorong yang ada disini Dan lorong-lorong ini adalah untuk pembuangan dari sisa-sisa pembakaran tebu yang akan dibuang di sawah-sawah untuk pupuk dari pertanian penduduk yang ada di sekitar sini Terutama petani-petani tebu Dan ini lorongnya lagi Ini juga tembus sahabat semua ke lorong bawah tanah Dan anginnya juga kerasa ya karena disana juga ada lubang lagi Dan ini kebetulan juga sedang hujan lagi ya sahabat semua Seperti saat kita mereview beberapa saat yang lalu Ini ada dua kayaknya yang bisa dimasukin ya Enggak ditutup pintu besi Karena kalau ini sempit Itu ada pintu baja Jadi enggak bisa kita kesana Ini ada lukisan Ambil alih pabrik gula jati barang 29 Desember 1957 Dan disini juga ada lorong lagi ya Lorong pembuangan yang menuju ke ruang bawah tanah Namun ini juga ditutup ya Itu pakai pintu baja Nah Kemudian ada lukisan lagi disini Ini kayaknya juga pembesar-pembesar pabrik saat itu Sudang melakukan peresmian kayaknya ini Ini lukisan-lukisan mesin-mesin pabrik yang ada di bawah sana Jati barang swicker pabrik 1842 Jadi mesin-mesin ini dari tahun 1842 Masih ada disini Video kami tentang explore di pabrik ini Di mesin-mesin ada di kolom deskripsi Kemudian ini juga ada lorong lagi Sebelah sini Banyak sekali lorong disini Dan bata yang disini ini Bener-bener Bata zaman kolonial Belanda Namun masih kuat sekali Dan masih kokoh Jati barang Swicker pabrik 1842 Masih bagus-bagus sekali Sahabat semua mesin-mesin ini Ada di bawah sana Nah disini ini ada persimpangan Jadi Kalau kita lurus sana itu Mentok ya Dan disini ada pintu Pintu ini menuju ke Ruang cerobong Yang terlihat dari depan Pabrik gula Jadi barang ini Kita masuk ke lorong disini Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaibadillah Assalamualaikum Ini nyambung ya sahabat semua Jadi Ini adalah lubang Di bawah sana itu Untuk pembakaran tebu Kemudian asapnya itu naik ke sana Ke atas sana sahabat semua Dan disana itu Juga ada lorong Itu sambungan dari lorong ini Nanti kita akan kesana melihat Di lorong sebelah sana Pintunya ini baja Dan ini masih besi-besi baja Semua dan Masih kuat dan masih kokoh Semuanya disini Ini juga pintu baja Dan ditutup Menuju ke ruang bawah tanah Seperti di Ruang depan sana tadi Sahabat semua Kemudian disini juga ada pintu baja Di tengah-tengah Ini mungkin untuk pembatas ya Baja semua ini Masih kuat sekali Pintu-pintu ini Untuk pembatas Tepat sekali Di tengah dari Lorong bata ini Dan ini Kalau dulu Kemungkinan disini Panas sekali ya Karena ini untuk Pembakaran tebu Dan Sisanya dibuang Disalurkan ke Lori Yang ada di ruang bawah tanah Pabrik gula ini Ini saat Pemanenan tebu Dari tahun 1890 Sampai 1917 Nah ini Ini petani-petani tebu Yang mempunyai Lahan-lahan tebu Di sekitaran Pabrik gula ini Oke Kita lanjut lagi Ini juga ada lukisan Ini wah Ini mandur tebu mungkin ya Istilahnya mandur tebu Kalau dulu tuh Jati barang Swicker Fabrik 1912 Jadi ini saat Tahun 1912 Ini ada fotonya juga Ini foto dari Mandur tebu ya Sahabat semua Dan ini juga Ada mobil-mobil yang Sudah tua sekali Di foto ini Ini mungkin saat Mandur tebu ini Dari Netherlands Mengontrol Tebu di Sawah dari Tebu masyarakat yang ada disini Kemudian disini juga ada Foto apa ini ya Kantor administrasi dari Pabrik gula Jati barang ini Ini ada tulisannya Di bawah sini Rumah yang dipakai oleh Pejabat dari Pabrik gula Jati barang Untuk menerima tamu Jadi di rumah besaran ini Seperti hotel Sahabat semua Dan nanti juga kita akan Review di rumah besaran tersebut Yang propertinya juga masih ada Dan masih lengkap Berada di depan Dari pabrik gula Jati barang ini Kemudian ini Pintu ini sama dengan yang Disana tadi Jadi tembus Ke pintu Cerobong Yang tadi kita lewat Dari sebelah sana Sahabat semua Nah Kita mau kesana Namun Ini Ini khawatir ya Barangkali jeblos Karena ini udah Bangunan-bangunan tua ya Walaupun ini baja Dan Itu kan Lubang ya Untuk pembuangan Dari asap Pembakaran tebu Naik kesana itu Ke cerobong Yang ada Di depan Dari pabrik gula ini Kita tadi kan disana Kita sekarang ada disini Jadi ada dua Sana dan sini Mengapit dari Cerobong asap Yang ada di depan Pabrik gula Ini pintunya Pintu baja Dan besinya Juga besi baja Semua sahabat semua Jadi kuat Sampai Lebih dari Seratus tahun Ini ada lubang lagi Lubang tungku ya Nah ini Sananya tembusnya Ke Ruang bawah tanah Yang ada di Sebelah Selatan Kemudian ini juga Namun ini Tutup semua Jadi kalau kita Mentok disini Nanti kita akan Menemui Pintu besi Pintu baja Pintu baja ini Tembus ke ruang Bawah tanah Sahabat semua Sayang ini Ditutup ya Pintunya Kalau ini dibuka Tembus ke ruang Bawah tanah Dan langsung Jalan ke sana Gitu Ini Gede banget Ini Kayak Buat masukin Tembus Sahabat semua Kuat sekali Bangunannya Disini Takjub saya Dengan pembangunan Pembangunan Dari Netherlang Ini juga ada Lukisan disini Lukisan hutan Ini mungkin ya Nah disini Nah ini Ini gak ditutup Ini Gak ditutup Pintu besi Kita kesana Itu langsung ke Ujung dari Ruang bawah tanah Pabrigula Jatibaran Oke jadi kita Berjalan dari Sebelah sana Kita dari sana Kemudian Sampai disini Jaraknya Sekitar 150 sampai 200 meter Oke sahabat semua Kita sudah Melusuri Lorong bata ini Lorong demi lorong Kita udah Lihat tadi Dan Bata-bata ini Memang bata-bata Yang sudah sangat lama Peninggalan dari Kolonial Belanda Semoga tayangan ini Bisa bermanfaat Buat kita bersama Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati